Oke dia kalah gengs Karena general kita turun tangan ya Ini akan memberikan damage yang luar biasa gengs Oke pasukan kita juga ada cukup Bisa nembak ya Wah mantap sekali nih teman-teman Oke halo teman-teman selamat sore teman-teman ya Apa kabar kalian semua semoga dalam keadaan yang baik Welcome back semuanya di Lang Gaming Channel teman-teman Dan di kesempatan kali ini ya Kita masuk lagi ke kelas Total War Tetapi kali ini Shogun 2 Total War Karena ada request dari beberapa kalian Bang mainin lagi Shogun 2 Total War Bang yang Fall of the Samurai Lanjut aja teman-teman Bang Lang mempersembahkan Secara khusus dan spesial buat kalian Shogun 2 Total War Fall of the Samurai Oke ini dia gengs ya Kita mau new campaign teman-teman ya Kita new campaign dan Kita mau pakai yang Shogunate Imperial kan kita udah tuh Nah sekarang kita Shogunate nih ya Nagaoka ya The Taikon Jadi bisa dikatakan teman-teman ya Di Nagaoka ini teman-teman Dia loyal kepada Shogun daripada Emperor Teman-teman ya Jadi kita akan coba Mainkan dia Karena dia juga Punya julukan The Taikon Artinya apa? Industrinya atau ekonominya itu sangat kuat ya Lihai di Ekonomi teman-teman Tapi kita gak pernah tahu ya Seperti gimana gameplaynya Jadi kita akan langsung coba aja Teman-teman Langsung aja kita coba Ke gameplaynya Disini kita pakai yang Domination campaign ya Biar lebih Mantul Nah disini ada advisornya Kita matiin aja Dan Battle limit dan macem-macem Standar Oke Kita akan bermain Sebagai Nagaoka Teman-teman ya Jangan lupa bantu like dan subscribe Karena Setiap hari Banglang ya Mudah-mudahan bisa upload Dan Bisa kasih kalian yang terbaik Oke langsung aja Start game Oke Jadi teman-teman Buat kalian yang nontonnya Bang BT gue bang Gini-gini Kalian coba nonton di Kecepatan 1,25 Ya 1,25 Di settingan youtube Ya Di pengaturan youtube Kalian nonton di 1,25 Banglang Soguk juga nonton Dan Asli Asik banget Ya Nah ini kita intronya dulu ya Intro daripada Nagaoka Pendukung Sogunate Peace reigned For 200 years In Kyoto The emperor Continued as Divine head of state But Real power Was held by The Tokugawa shogunate For two centuries They ruled With Absolute Authority Japan Prospered The people Were content In 1853 American warships Changed everything The shogun Welcome to the west And sign the Treaty of peace and Amity The gates to Japan Were open America America Okay America Was established But the agreement Favor The western Powers The economy Fault And the people Suffer In 1863 In 1863 The emperor Overwalled The shogun An imperial decree Ordered the expulsion Of all western powers Ten years of diplomacy Casting to the sea Okay Jadi memang Permintaan dari emperor Itu Untuk memusnahkan Semua Tentara amerika Yang ada Gang Oke Ini kayak kita Men-sabotase ya Atau kita Membuat teror Terhadap Apa namanya Tentara Barat Gave the answer Prepare to run out The guns On my command Fire The emperor brought death To his people The imperialists Would pay for their misguided actions Order had to be restored To strengthen our position The shogun Alight with the french Okay Shogun berteman Dengan perancis Gang Untuk bisa Mengimbangi Kekuatan amerika Men-sabotase Dengan perancis Di sekitar Isi Tentara Dan Men-sabotase Men-sabotase Kemudian Shogun Yang ada di sekitar Yang ada di sekitar Tokugawa ketika mereka memperoleh Mikawa province. Sekarang, sebagai masyarakat kita sendiri, kita kepercayaan untuk Tokugawa shogunat adalah sejauh yang pernah terjadi. Kita harus memperolehkan kepercayaan mereka, dan kita akan melakukan semua dalam kekuatan kita untuk menyebabkan kepercayaan tersebut. Ketika kita terlebih dahulu, kita harus memperolehkan kekakutan 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 dari kekakutan kekakutan. By moving westward and subjugating enemy domains, not only do we protect the shogun's interests, but we bring our troops closer to Kyoto. The ancient city cannot be allowed to fall into imperial hands any more than we can allow the shogun's seat in Edo to fall. When war comes, we, the people of Nagaoka, will be ready. We will defend Japan's interests in the face of adversity. For the shogun! Oke, for the shogun, gengs. Jadi, bisa dibilang, teman-teman, kita itu lagi berjuang melawan imperialisme daripada Amerika. Dan kita memihak dengan tradisi lama kita, yaitu shogun, teman-teman. Nah, kita punya misi yang pertama adalah meningkatkan clan development level, ya. Nah, kita akan mendapatkan inspired and the poor selama 12 stone, ya. 12 langkah, gengs. Oke, kita mau lihat dulu di bagian clan management, seperti biasa. Jadi, disini Nagaoka domain ini dipimpin oleh namanya Maki no Tadayuki. Nah, terus juga disini ya, secara detail dibilang elegensinya pro shogun, ya, treasury-nya 9 ribu. Terus ada stronghold-nya di Echigo dan mempunyai satu provinsi dan bisa dikatakan prosperity-nya moderate, ya. Jadi, nggak kaya, nggak miskin, gitu. Kita punya yang namanya sekutu, ya. Aizu. Musuh namanya Matsushiro, ya. Trade partner Aizu. Jadi, Aizu dengan kita itu berkawan baik, teman-teman. Nah, family dan council-nya itu adalah disini ada kakeknya, ya. Berarti kakeknya ini kurang lebih daimyo-nya Tadayuki, ya. Ini udah usianya juga udah usia 40, kakek neneknya. Jadi, ada Maki no Tadayuki dan Maki no Chiyo, ya. Nah, terus kemudian mereka ini punya anak namanya Maki no Tadakuni, ya. Itu sekitar 20-an tahun. Ya, rank-nya masih bintang 1, ya. Jadi, masih standar banget. Dan disini ada istrinya Maki no Tsuneko, ya. Jadi, usia 18 tahun, teman-teman, ya. Oke. Jadi, bisa dikatakan, teman-teman. Kita punya keluarga atau kita punya clan ini masih kecil. Dan apakah kita bisa memajukan clan ini dengan lebih baik lagi, teman-teman. Yuk, ikuti keseruannya, ya. Nah, disini, ya. Ini ada agent kita. Dan kita nggak tahu musuhnya ada di sebelah mana. Kalau kita lihat dari map, itu musuhnya ada di sekitaran sini, gengs, ya. Ini ada Matsushiro. Dan ini Numata. Numata itu at peace. Matsushiro at war, ya. Jadi, kita mau serang dia, teman-teman. Nah, ini juga kita akan... Apa namanya, ya. Akan rekrut. Nggak bisa kita pakai tentara yang biasa, teman-teman. Kita lihat, sini ada Levi Inventory. Ya, moralnya 4, 3. Waduh, kecil banget. Anjay, gila. Ada Spear Levi, ya. Kayaknya kita Spear Levi. Kita lihat dulu musuhnya disini punya siapa. Arminya belum kelihatan, ya. Tapi ini kita inspire army aja dulu. Nah, ini juga kita masukin ke sini, ya. Jadi, kita mau serang, teman-teman, ya. Kita mau serang dengan... Dengan keras, gitu, ya. Nah, sambil kita menunggu, gitu. Ini reload skill. Rank-nya 125, ya. Jadi, rank-nya masih sedikit banget, teman-teman. Oke, kita akan... Ini dulu, deh. Upgrade, deh. Oke, kita mau upgrade dulu sini-nya. Ini butuh yang namanya tax rate, ya. Plus 1 modernization. Minus 1 happiness from modernization. Oke. Nah, ada fortress. Oke, uang kita 710. Diplomasi kita. Ini very friendly, it's okay. Numata, ya. Numata, Sado, Toyama. Ini kita ada. Toyama ini friendly, teman-teman. Jadi, kita akan request aliens, ya. Terus juga kita request trade agreement, ya. Oke, ya. Kita sudah... Kita sudah berkawan, terus... Kita lihat lagi... Yushisawa, ya. Yushisawa. Kita lihat lagi di sini request. Oh, dia nggak mau. Oke. Kita sementara ini berkawan pakai clan. Dua clan aja, gengs. Terus kita lihat di sini ada port, ya. Port-nya... Kita lagi lihat dulu, teman-teman, ya. Ini ada tenant. Tenant field, ya. Kita mau upgrade, nih. Terus juga di sini ada gambling den. Plus 2 happiness. Coba kita lihat, ya. Oke. Kita mesti ini, teman-teman, nih. Kita mesti memperhatikan public order-nya. Tetapi di sini certification. Certification, ya. Kalau di sini certification. Plus 1 happiness. Terus... Oke. Plus 2 happiness. Fortress. 6 plus 6. Preparation, ya. Oke. Kita upgrade tiga bangunan. Nah, di sini kalau yang di clan development itu kita akan pakai, teman-teman, ya. Ini ada tujuh lagi. Anjay gila. Maslow kacai. Enable the fire arrow. Oke. Kita pakai yang ini dulu, ya. Sih dulu, ya. Military technology-nya kita pakai yang Sih dulu, gengs. Tapi masalahnya ini ada arm deal, ya. Waduh. Ini... Oke. Kita pakai yang ini aja, gengs, ya. Arm deal aja, ya. Senjata, ya. Kita butuh senjata modern, ya. Oke. Sip. Nah, kita kumpulin dulu pasukannya ke sini. Kita kumpulin dulu. Terus di bagian ini, kita ada construction report. Oke. Nice. Nah, di sini kita bisa bikin ada cadet school. Cannon range, ya. Enable wooden cannon. Oke. Wooden cannon. Ini cottage 560 weld, ya. Duh. Gila banget. Industrinya mantep, ya, gengs. Polistation. Repression. Enggak lah. Cottage industry, ya. Plus 560, temen-temen. Jadi, uang kita, clan income kita bakalan lebih tinggi, gengs. Oke, kita mau masuk ke areal musuh, temen-temen, ya. Mission issued, ya. Capture the following province. North Shimano. Oke, pas banget, ya. Memang kita juga udah menuju ke sana. As you wish, my lord. Oke. Kita mau berperang sini, temen-temen, ya. Assault. Battle of Matsumoto 1864, ya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan, apa namanya, kota ini, temen-temen. Oke, Bang Lang juga gak lupa untuk mengingatkan, temen-temen, mainnya di settingan YouTube di 1.25, ya. 1.25. Jadi, lebih cepat. Dan itu enak banget, gengs. Oke, start deployment. Oke, kita harus meng-capture, ya. Dan bukan menghancurkannya, gengs. Oke, ini kita double-in standar. Kita mau lihat dulu, gengs. Yang gampang itu di mana, gengs. Yang gampang itu di daerah sini, gengs. Karena kita gak punya pasukan apa-apa, ya, gengs. Jadi, di sini kan gak ada kayak semacam, apa ya, archery, ya. Dia gak punya pasukan pemana sepertinya karena pasukan pemana-nya ada di sebelah sini. Ini sebuah hal yang sangat menarik buat kita, temen-temen. Jadi, kita akan segera berangkat, ya. Oke, ini dia pasukan kita. Oke, mantap, ya. Nah, ini kita mau hancurin ini, temen-temen. Dengan segera, nih, ya. Oke, di sini ada pasukan. Oh, dia udah pasang di sini pasukan penembak, ya, gengs. Jadi, kita mesti hati-hati, nih, gengs. Kita udah mesti atur, gengs. Oke, pasukan penembak. Ini pasukan penembak. Nah, pasukan yang Spear Levi, kita akan majuin, gengs. Oke, ini pasukan kudanya kita atur, ya. Ini masih cepet, temen-temen, ya, karena... Ini Spear Levi. Oke, manjat, deh. Mesti manjat. Oke. Oke. Jari kaci. Jari kaci fungsinya bakar gerbang, aja, lah. Oke, terjadi pertempuran hebat di sini, gengs. Ini pasukan kita, nih, udah ditembak-tembakin, nih, ya. Spear Levi, ini, udah mau menyerah, ya, gengs. A unit is running from the battlefield, sir. oke gerbangnya masih belum ada damage sama sekali karena tadi kebuka kebetulan kebuka oke lagi damage ya oke udah ini ya oke maju 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 oke ini kita majuin pasukan kita teman-teman ya sambil nanti disini ada pasukan berkuda kita majuin kesini oke semua pasukan musuh maju oke ini kita suruh dia manjat oke nanti kita akan majuin teman-teman general kita oke kita melihat disini spearmain kita sepertinya kesulitan ya oke terjadi pertempuran munculan dasyat di depan gerbang sini ini kita mundurin aja disini callback supaya ini bisa nembak oke tembak dong oke ya kita pakai tembakan ya gengs oke ya kita pakai tembakan ya gengs ini siapa oke kita minta dia untuk menyerang ini teman-teman untuk serang pasukan ini ya pasukan match lokasi oke oke sepertinya harus turun dari kuda ini gengs oke kita serang secara manual gengs jadi turun dari kuda gitu ya oke 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 dia kalah gengs karena general kita turun tangan ya ini akan memberikan damage yang luar biasa gengs oke 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 pasukan kita juga udah cukup bisa nembak ya wah mantap sekali nih teman-teman tembak dari sini sebenernya bisa cuman kita pakai ini aja ini kita keroyokin dia teman-teman karena general ini punya damage juga seharusnya bagus sih miliateknya 18 gengs jadi luar biasa lah general ini gengs ya oke sekarang kita masuk ke atas masuk ke dalam jadi para tiga general ini yang bapak bapak kakek anak ini gengs ya general ini bapak kakek anak teman-teman nah ini kita mau kejar dia dan kita mau dapet victory pointnya juga oke langsung aja kita serang teman-teman ya oke ini yang spearman levi ini kesini guys oke ayo ayo masuk 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 oke oke generalnya mati gengs k Griff喔 in you have triumphed over the enemy atch weاس general kita jangan sampai mati gengs bagus ditembak-tembakin sama ini oke good job ya dateng juga pasukan yarikachi kita pake manual aja ya oke kita keroyok ya kita keroyok dia, sisa sedikit geng jangan sampe general kita mati geng ini juga ini juga oke ini dia geng ya kita pergunakan inventory kita pake pedang samurai ayo kita bisa geng sebenernya kita mau mempertahankan supaya ini general kita jangan ada yang mati kasihan kan keluarga berencana soalnya geng ada lagi ga pasukan kita ga ada lagi ya ini kuat banget nih ya oke mati dia gengs ya udah tinggal 20, 19, 18 matinya cepet ya udah 15 tuh ya 14 jangan sampe general kita mati aja udah gitu doang sih oke mati ya musuh ya oke oke mantap gengs ya jadi itu dia temen-temen pertempuran perdana kita di series fall of the samurai ini gengs nah jadi buat kalian yang suka game seperti ini jangan lupa bantu like dan subscribe karena tiap hari kita akan coba nanti kita akan lanjutin lagi temen-temen di video kedua ya ini kan tayang sekitar jam 3 sore ya nanti kita di sekitar jam 6 lah ya atau sekitar jam 5 nanti kita akan coba tayangin lagi gengs oke spirit victory mantap peaceful okupasi ya oke kita dapatkan disini disini bisa dikatakan dia pro emperor ya dan kita akan menekan oke kita akan merubah semua yang pro emperor menjadi pro apa namanya pro shogun lagi temen-temen jadi kembali ke jalan yang benar gitu jalan yang lurus gitu ya oke sini ada toyama ya threadnya perdagangan kita diganggu ya oh toyama mati gengs toyama mati oke kita mau recovery dulu temen-temen oke oke sini ada raw silk ya jadi sutra yang ini ya sutra yang apa namanya langka gitu temen-temen sutra mentah lah oke spring ya bisa dikatakan sini ada peningkatan eh kesuburan lah gengs oke kita punya 1891 ya nanti kita akan terus kembangin oke disini kita ada hire shinobi ya ini juga lumayan temen-temen B nya 500 tetapi bukan cuman itu kita juga ada yari key yang kita mau ini ya ini pasukan berkuda nih cavalry ya oh enggak ini spear oh iya betul cavalry spear cavalry temen-temen terus ada yari kaci spear levi levi inventory kita harus pakai yang jari kaci karena udah terbukti dia kuat gengs ya oke ya temen-temen ya nanti kita akan lanjut lagi sekitar jam 5 sore oke terima kasih buat semuanya dan see you di the next video ya bye bye